Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita masih akan membahas soal UTBK 2019 TPS Matematika Dasar. Oke, kali ini kita akan membahas soal tipe 1, 2, 3, 4. Nah, langsung aja ke soalnya ya. Diketahui suatu garis yang memiliki gradien 2 dan melewati titik setengah koma min 2. Manakah di antara titik berikut yang berada pada garis tersebut 1, 0, 0, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 2, dan 4, 3, 3, 3. Oke, jadi gimana sih cara ngerjain soal ini? Sebenarnya gampang. Yang perlu kalian ingat itu, cuma satu, satu rumus aja. Kalau ada dua titik yang segaris, artinya apa? Artinya, mereka pasti harus memenuhi rumus yang satu ini. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, udah itu aja. Nah, setelah itu tinggal kita cek aja masing-masing titiknya. Pertama, yang kita ketahui aja dulu. Pertama, gradiennya 2 dan melewati titik setengah koma min 2. Ini artinya apa? Gradiennya 2. Artinya adalah M sama dengan 2. Terus melewati titik setengah koma min 2. Artinya, X1, Y1 sama dengan setengah koma min 2. Nah, setelah itu tinggal kita cek masing-masing. Kalau misalkan kita cek yang poin pertama ini, titik 0,0. Itu artinya 0,0 ini, X2-nya sama dengan 0, Y2-nya sama dengan 0. Artinya ini. Setelah itu tinggal kita masukin aja ke rumus yang ininya. yaitu 2 sama dengan 0,0 min, Y1-nya min 2, per 0, min setengah. Berarti, 2 per min setengah. Yaitu min 4. Nah, 2 sama dengan min 4. Kan salah. Berarti yang 1 salah. Nah, setelah itu kita cek yang 2. Ini artinya, X2 sama dengan 1, Y2 sama dengan 1. Oke. Nah, berarti kita cek lagi langsung. M. Gradient-nya adalah 2 sama dengan Y2-nya 1, per X2-nya 1, Y2-nya 1, min Y1-nya min 2, per 1, min setengah. Berarti, 3 per setengah. Sama dengan 6. Nah, terus nanti yang ketiga, kalau kita cek jawabannya, karena X2-nya sama dengan 2, dan Y2-nya sama dengan 2, kita langsung mendapat 2 sama dengan 1, min, eh, 2, min, min 2, per 2, min 1, per 2. Nah, dan ini juga jawabannya bukan 2. Salah. Nah, berarti tinggal, ya, poin yang keempat. 3,3. Kita masukin aja. 2 sama dengan 3 dikurang min 2, per 3 dikurang 1 per 2. Nah, ini baru. Kita cek. 3 dikurang min 2, berarti jadi 3 tambah 2. Jadi, 5. 3 dikurang setengah. 3 itu kan 6 per 2. Jadi, 6 per 2 dikurang 1 per 2. 6 kurang 1, 5. Jadi, 5 per 2. Nah, 5 dibagi 5 per 2. Ini bisa pindah ke atas, jadi 5 kali 2 per 5. Nah, ini 5-nya tinggal dicoret. Sama dengan 2. Bener dong, ya, 2 sama dengan 2. Karena tadi 1, 2, 3-nya salah, berarti yang benar hanya 4. Nah, itu cara lamanya. Ada cara cepatnya, nih, yang sangat gampang. Nih, lihat nih. Ini semua titiknya. Kan, kalau kita tarik garis antara semua titik ini, nanti bakal jadi satu garis yang gradientnya 1. Sini M-nya 1. Sementara, gradient yang garis 1-nya, yang diketahuinya adalah 2. Ini 2. Kan, karena gradientnya beda, otomatis titik potongnya cuma ada satu dong, ya. Nah, berarti pilih aja, nih. Yang opsinya cuma satu yang benar. Ini ada 3, ada 2, ada 2, ada 1, ada 4. Berarti yang benar yang D. Terima kasih. Terima kasih.